Intro Shalom, saudara kita kembali mengikuti Abam, ini episode 944 ya Dari Evelyn, wanita 12 tahun, pelajar Surabaya Ini belum dibaca, saya udah baca dulu ya Pak Evelyn, nanti opa pertanyaan kamu kan dijawab di Abam Kid ya Evelyn Nanti kalau opa ke Surabaya, kita bisa ketemu Kamu hebat ya, pertanyaan kamu hebat banget nih Nanti biar Cici Fani yang akan menjawabnya, kakak Fani menjawabnya Itu ya, Tuhan berkati Ayo Pak Yuda, teruskan kita Oh ini juga nih, umur 11 tahun Rebekah Nanti pertanyaan kamu dijawab sama kakak Fani ya, atau Cici Fani ya Saya sering merasa gelisah ketika dua pagi dan melihat wajah Pak Eras itu sangat serius Shalom Omeras Saya ingin bertanya apakah boleh kita berdoa sambil melakukan hal lain selain duduk diam Ya boleh-boleh juga Kalau memang harus terpaksa misalnya Ibu-ibu menyiapkan makan Ya sambil menyiapkan makan berdoa Habis bagaimana Waktunya gak ada Kalau di Indonesia bagian timur itu kan jam 6 Kita jam 5 di Jakarta Orang belum bekerja Ada orang yang jadi suster Dokter Harus merawat pasien Nah ya kan Oke deh, cukup Kita teruskan ayo Dari seorang pria usia 44 tahun Menikah memiliki 4 orang anak tinggal di Tondano Shalom Pak Erastus dan tim Abam Saya mulai mengikuti pengajaran Pak Erastus lewat Abam Waktu Covid dan mulai mengikuti kotba-kotba di Youtube Dari situlah saya mengambil keputusan untuk kembali kepada Tuhan Yesus Saya menikah secara muslim di tahun 2006 Waktu itu saya terpaksa menikah untuk bertanggung jawab atas perbuatan saya Yang menghamili dia sebelum menikah Namun meskipun kami menikah secara muslim Tapi saya tetap menjalankan doa pribadi menurut Kristen Dan awalnya istri menentang Menurut dia kan saya sudah menikah secara muslim Namun saya tetap berdoa Meskipun jatuh bangun Saya tetap berdoa secara sembunyi-sembunyi dari keluarga istri saya Hingga saya menemukan Abam Kami dikaruniai 3 orang anak laki-laki Dan sekarang istri lagi hamil anak keempat Memasuki trimester ketiga Dan menurut dokter anak ini perempuan Pak Erasus terima kasih Lewat pengajaran Bapak saya diubahkan Saya sadar bahwa hidup hanya sementara Dan dunia ini tragis Puji Tuhan Pak Sekarang istri saya sudah percaya Tuhan Yesus Dan sudah dipaptis baru beberapa bulan yang lalu Hebat puji Tuhan Senang dengarnya Meskipun belum diketahui keluarga besar dari istri Bahwa kami sudah berbeda keyakinan Sebelumnya kami tinggal di Bulang Mowondo Utara Kampung Halaman istri saya Namun kami telah memutuskan untuk pindah ke Tondano Sekarang status KTP kami masih muslim Kami belum mengurus surat pindah Karena dua anak kami belum bisa pindah Dalam kurung yang kakak sudah masuk kelas ujian Pak Erasus doakan anak kami Yang kakak kelas 3 SMA Sekarang sekolah di Gorontalo Dan anak kedua kelas 3 SD Sekolah di Bulang Mowondo Utara Yang masih ditahan orang tua Saya dan istri sangat rindu Kami keluarga bisa berkumpul bersama Dan membawa anak-anak kami kepada Tuhan Yesus Oh iya Pak Erasus Bolehkah jika Bapak datang ke Menado Saya bertemu dengan Bapak Pak Erasus sekarang saya dan istri berjemaah Di GSKI Tondano Ibu Gembala begitu baik Dan menerima kami sebagai keluarga Oh iya Pak Kalau boleh kami minta dikirim buku Dan lagu-lagu GSKI Mohon maaf Pak Jika saya menulis terlalu panjang Kiranya Bapak di sorga Memberikan umur panjang pada Pak Erasus Oke Bisa selalu Pak Oke nanti saya Kalau rejana ke Menado Tolong diingatkan ya Dia bisa menjumpai saya Tapi Gak janji ya Karena kadang-kadang kita sibuk ya Ini kepada keluarga ini Anaknya kelas 3 SMA Mungkin lulus mau masuk sekolah Alkitab Sekolah teologi Sekolah paut Guru Atau mau sekolah Paut Pendidikan guru agama Atau sekolah teologi Pendeta Kami akan bantu Ya Dan lagu-lagu kami akan pasti kirim Dan saya senang mendengar kesaksian ini Ya menemukan Abam Lalu bisa terkiring Belajar kebenaran Ini membahagiakan sekali Oke teruskan Berikutnya dari seorang wanita Usia 56 tahun Menikah memiliki satu orang anak Tinggal di Jakarta Barat Shalom Pak Eras yang terkasih Pak saya mempunyai satu putra Berumur 30 tahun Anak saya pacaran dengan gadis Berumur 31 tahun Dan beragama Buddha Mereka berpacaran sudah 3 tahun Saya selalu mengajak anak Untuk mesbah keluarga Bersama setiap malam Sedangkan suami saya Belum mau ikut serta Dalam doa saya mohon Agar jika itu bukan jodoh yang terbaik Untuk mereka Tolong bubarkan hubungan mereka Tolong Bapak bantu pacarnya Percaya kepada Bapak Dan alaku pun makin kuat Di dalam Tuhan Karena sibuk bekerja Anak saya makin kurang Akan kerinduannya berdoa Dan ke gereja Oh iya Pak Setiap minggu jika saya ke gereja Hanya bersama anak saja Atau berdua saja Apa yang harus saya lakukan Selain berdoa Kadang saat mesbah bersama anak Saya hanya bilang Bapak jika ini jodoh daripadamu Tolong agar pacarnya Boleh mengenal engkau Lewat kehidupan anakku Dan beri yang terbaik Buat mereka berdoa Jika bukan jodoh daripadamu Pisahkan mereka dengan baik-baik Oke Yang pertama Tidak usah paksa suami Bekerja Atau mau diajak berdoa Yang penting ibu berubah Tuhan akan membela ibu Lawan keadaan sulit Dengan kesucian Lalu mengenai anak ibu Yang pacar dengan agama lain Kalimat jika bukan jodoh daripadamu Pisahkan mereka dengan baik-baik Tidak bisa Anak harus diajak Berpikir rohani Jadi sementara Berteman dulu Jangan lanjutkan hubungan dekatnya Kenal Tapi Tidak mengarah kepada Pacaran Apalagi sampai Pada persiapan pernikahan Ini sudah tiga tahun loh Ini terlambat Mestinya waktu setahun Diberi Semacam ultimatum You serius gak nikah dengan saya Kalau menikah dengan saya Harus Percaya Yesus Itu harus Dibunyikan Tidak boleh Dibunyikan dalam doa Dibunyikan oleh Anak ibu Ke pacarnya Oke Teruskan Pak Eras yang terkasih Saya mohon syarat Suami dan keluarga besar saya Sudah setuju Dengan pacar Anakku Dan ingin mereka Segera menikah Karena selain pacarnya Sudah yatim piatu Dia sempat merawat papanya Yang kanker sendiri Sambil bekerja Karena mamanya Sudah meninggal dunia Ya Saya kira wanita ini Tidak sulit menjadi Kristen Ya Ya Harus dibawa Kepada Tuhan Yesus Sangat mandiri sekali pacarnya Sedangkan saya hanya diam Dikarenakan dari beberapa Beberapa pacarnya yang lalu Walau beragama Kristen Tetapi yang sekarang Beda agama Malah lebih mandiri Sopan dan Mandiri Ya Saya tidak katakan Putuskan Saya tidak Saya tidak katakan Tapi buat jedah Keseriusannya Karena kalau beda agama Bagaimanapun Akan sulit Ya Saya kira wanita ini Tidak sulit Masuk Kristen Terus Pak Eras apa yang harus saya buat Selain doa Dan sekali-kali ingatkan Anak akan firman Tuhan Walau hanya sepotong-sepotong Misalnya biarlah Rohmu menyala-nyala Di dalam Tuhan Atau ada Tuhan Yang selalu menunggumu Nah Terima kasih Pak Eras Untuk nasihat-nasihatnya Sehat selalu Pak Eras Keluarga dan tim Terima kasih Tuhan Anak ibu pun dalam Persimpangan Dia bingung Iya Tapi ibu harus ikut Harus masuk Jika mungkin Ibu bicara kepada Pacar suamimu Nah Ayo Mau gak ke gereja Sama tante Sama mama Ya Harus dibunyikan Rokurus akan menolong Bagaimana bunyinya Oke Teruskan Pertanyaan selanjutnya Dari seorang pria Usia 32 tahun Belum menikah Tinggal di Sumatera Utara Iya Pak Erasus yang saya hormati Saya ingin bertanya Apakah salah Kalau saya tahu Gereja itu Pengajarannya tidak sehat Namun saya menjadi Anggota disitu Agar mendapatkan Pelayanan kunjungan Dan pemberkatan Dan berbagai hal disitu Apakah salah Motivasi saya Pak Salah Kalau memang Tidak ada gereja Ya gak apa-apa Disitu Tapi kalau Ada gereja Yang mengajarkan Kebenaran Yuk pindah kesana Ini dari mana itu ya Dia tinggalnya Sebentar Pak Tinggalnya Di Jakarta Barat Pak Oh Kalau Jakarta Barat kan Yuk ke GSKI saja Hmm Iya GSKI pasti akan Memberikan pelayanan Ya Oke Saya kira itu saja Maaf Pak Saya kecepatan tadi Ngeskipnya Apa itu Pertanyaannya dari Sumatera Utara Oh Sumatera Utara Sumatera Utara dimana dulu Iya Di Sumatera Utara juga ada gereja GSKI Di Siantar Di Medan Di Lupuk Pakang Ada Ada banyak Coba ini dihubungi Nanti diarahkan Oke Teruskan Maaf tadi Sekolahnya kecepatan Oke gak apa-apa Kalau di Sumatera Itulah sebabnya kita bikin E-Curge itu disitu Iya Pak Jadi ada orang-orang yang memang Tidak ada gereja Atau ada gereja Tapi gereja yang tidak Mengajarkan kebenaran Jadi kebaktiannya lewat online Jika sungguh dibutuhkan Pemberkatan nikah Untuk orang meninggal Kami akan kirim Hamba Tuhan Hamba Tuhan yang ada di sekitar Situ GSKI atau yang Satu dua tiga jam perjalanan Kami pasti melayani Tau ya Di E-Curge itu Jadi bagi saudara-saudara yang Tidak punya gereja Atau Tidak ada gereja Atau gereja Tapi tidak Mengajarkan kebenaran Berkiblatlah Getrute ID Jika ada pelayanan Kedukaan Pemberkatan nikah Kami akan kirimkan Orang-orang yang melayani Oke Teruskan Berikutnya dari seorang pria Usia 22 tahun Tinggal di Sumatera Utara Shalom Um Eras Juga tim Abam Pertama sekali Saya mau mengucapkan Terima kasih Karena buku Kenosis Dalam bentuk PDF Telah saya terima Dan setiap hari Saya baca Sekarang sudah sampai Di bab yang kelima Saya memiliki dua pertanyaan Yang pertama Seminar Trinitas Montesme Sesi 12 Kapan dilanjut? Bisa Sudah lanjut Ini Pak Kukulis Mungkin Pertanyaan Ini pertanyaan kedua Jadi episode 12 Anda Siapapun yang mendengar Pengumuman ini Bisa ikuti Lewat Terut ID Monoteisme Episode 12 Terus Yang kedua Di kekristianan sendiri Apakah memang ada Larangan untuk Mengkonsumsi darah? Soalnya di Sumatera Utara ini Kalau masak daging B2 Suka dimasak Berserta dengan darahnya Sedangkan di Alkitab Kejadian 95 Tertulis darah itu adalah nyawa Dan kisah Rasul 15 E20 Ada berkata Supaya mereka menjauhkan diri Dari makanan Yang telah dicemarkan Berhala-berhala Dari perjabulan Dari daging binatang Yang mati dicekik Dan dari darah Ya Jadi yang pertama Harus melihat Konteks Pada waktu Rasul Paulus Maksudnya dikisah Rasul Ditulis oleh para Rasul Jangan makan darah Karena akan Dibatuh sambungan Bagi orang Yahudi Yang Jijik terhadap darah Jadi Konteksnya demikian Sebenarnya Secara langsung Tidak ada hubungan Darah dengan Kesucian hidup Tapi ada hubungan Hegenis Hegenis Darah tidak sehat Sebaiknya dihindari Tidak seharusnya Secara mutlak Tapi sebaiknya dihindari Yang ketiga Seharusnya dihindari Kalau itu jadi patuh sambungan Saya waktu kecil Suka makan darah Didih namanya Digoreng Waduh enak banget Apalagi ini Saya pakai cabai hijau Waduh Ampun Tapi sekarang Karena saya tidak menjadi Batu sambungan Untuk Sudara-sudara Saya yang anti darah Sehingga saya Ya tidak Tidak makan Darah lagi Tapi kalau saya makan Di satu tempat Saya gak tahu Itu darah Di Di kalangan orang Batak Kan ada itu Saya makan Oh darah ya Baru tahu Ya Tapi orang udah lama Gak makan darah Jadi Jadi anda Resisten Gak bisa makan lagi Jadi bagaimana Sebaiknya dihindari Bukan seharusnya Secara mutlak Dan jangan Menghakimi orang Yang makan darah Saya karenakan Itu dosa Oke Teruskan Selanjutnya Dari seorang pria Usia 42 tahun Menikah Memiliki satu orang anak Tinggal di Bandung Ini sebuah kesaksian Saya memiliki kebiasaan Yang sangat buruk Sejak kecil Saya diurus oleh suster Sekitar usia 5 tahun Saya diajak Berhubungan seks Dengan suster itu Waduh Iya umur 5 tahun Terus Pada saat itu Saya tidak tahu apa-apa Namun satu hal yang membekas Yaitu ketagihan Hal ini terbawa Sampai saya beranjak Dewasa Menikah Dan punya satu anak Pornografi Seks bebas Masturbasi Membuat saya seringkali Tidak merasa bebas Sering labil emosi Sehingga membuat saya Jatuh ke lubang hutang Yang sepertinya tidak ada Akhirnya Sampai satu titik Saya merasa Ini tidak bisa lagi Diteruskan Ini sudah terlalu parah Terlalu jauh Dan saya mulai kembali Kepada Bapak Saya beribadah Paling banyak Via Youtube Saya cari kobah Pendeta-pendeta yang pas Akhirnya Nyantol di Truth ID Dan saya coba Untuk sesuaikan Dengan kondisi saya Satu kali Saya mendengar bahwa Saya adalah anak Yang sudah dimenangkan Oleh darah Darah yang sangat mahal Yang ini Darah anak domba Hatiku hancur pak Serasa saya yang tersesat Kembali ke dalam pelukan Sang kasih setia Yang tiada habisnya Sekarang-sekarang ini Saya sering mengikuti Ajaran Pak Eras Satu saat Saya rutin ikuti Doa pagi Truth ID Dan 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 pembacaan Alkitab rutin Setiap hari Ternyata sangat Mengubah pola pikir saya Pelan Tapi pasti Kuat rasanya Untuk bisa lepas Dari kebiasaan buruk ini Mulai dari tahun 2022 Kebiasaan ini Mulai berubah Tahap demi tahap Saya bisa mulai Mengendalikan pikiran saya Malah satu kali Ketika jatuh lagi Kedosa yang sama Dan kembali Lagi minta ampun Hati ini terasa Sangat gelisah Sangat tidak tenang Rasanya seperti Makan sesuatu Namun tidak diakhiri Dengan air Mandek Tawar hati Hilang dami zatera Yang biasanya Saya bisa rasakan Ini sudah Mengalami perubahan Tanda-tanda Mengalami perubahan Pengalaman rasa Tidak enak Inilah yang membatasi Saya untuk kembali Ke jurang dalam itu Seperti ada Satu kuasa Tak terlihat Yang membatasi Diri saya Dengan jurang Yang dalam itu Pak Suatu kali Saya mendengar topik Merobek dosa Dari Pak Eras Ajaran ini Menegukan dan Menguatkan pikiran saya Sehingga setiap kali Pikiran itu Mulai melintas Saya bisa memakai Ajaran Pak Eras Untuk menangkalnya Dan ini terbukti bisa Tidak ada yang Tidak ada yang tidak mungkin Ketika roh Allah hidup Di dalam saya Semoga tulisan ini Bisa menguatkan Orang-orang di luar sana Yang memiliki Pengalaman yang sama Ajaran Pak Eras Yang katanya sesat Itu membuat saya Malah dekat Malah lebih dekat Dengan Allah Bapak Sang kasih itu sendiri Akhirnya saya tahu Bahwa Allah sesungguhnya Tidak pernah meninggalkan saya Walau sekejap Selalu mendengar Selalu memberikan Hikmat dan kekuatan Memang terkadang Caranya tidak selalu nyaman Membuat stres Tapi kalau kita hadapi Dan terus diam Dalam hadiratnya Seperti matahari Yang panas Teriknya selalu terasa Namun selalu tepat waktu Selalu baru Setiap pagi Saya hanya ingin Mengucapkan terima kasih Kepada Pak Eras Yang melayani Sepenuh hati Jiwa dan pikiran Tidak pernah saya melihat Pendeta yang begitu All in Terhadap orang-orang Yang tersesat Semoga Pak Eras Diberikan keberuntungan Dan keberhasilan Dalam setiap perkara Wow keren ini Semuanya dibuatnya Dibuat Tuhan berhasil Amin Anda luar biasa Anda disayang Tuhan Anda dipilih Tuhan Anda mestinya rusak Dan mungkin Tidak bisa diperbaiki Tapi dari kesaksian ini Menunjukkan Anda Mengalami perubahan Dan ini merupakan Kebahagiaan kita semua Suatu hari Kita akan bertemu Ya Pak Temuin saya Oke Saya senang sekali Membaca Kesaksian ini Sungguh Terpuji nama Tuhan Terus gampang Dari seorang pria Usia 52 tahun Menikah Memiliki satu orang anak Tinggal di Sunter, Jakarta Shalom Pak Erasus Dan tim Abang Maaf Pak Saya merespon Dari Abang 932 Ini ada Seminar parenting Tentang seminar parenting Khusus remaja Atau para remaja Saya sangat setuju Dengan ide ini Karena Anak kami Juga sedang memasuki Fase remaja Sehingga kami butuh Banyak pembimbingan Untuk menuntun Anak kami Dalam jalan-jalan Dan rencana Tuhan Atas hidupnya Tolong ini Dari sampe kerja ini Gereja Stephen, Michelle Atau Pak Young Atau Bu Esther Untuk mengadakan parenting Khususus remaja Untuk orang tua Yang sedang mengadapi Anak-anak Yang mengenjaku Siar remaja Paling sekali Di dunia sekuler Banyak seminar-seminar parenting Tapi kami Mau parenting Yang didasarkan Kebenaran firman Tuhan Anak kami Ini sudah tergabung Dalam Eternity Dan di mentori oleh Ini Lupa nama Mentornya siapa Anak kami Juga sedang menunggu-nunggu Kapan ada retreat Eternity Ini Kak Efram Mungkin Efram Oh iya Kak Efram Lupa nama Mungkin Kalau tidak salah Kalau tidak salah Kak Efram Iya betul Kak Efram Ini anaknya juga Anak kami sedang menunggu Kapan ada retreat Eternity Ini laki-laki itu perempuan ya Anaknya Perempuan ya Oh iya Namanya perempuan Oke teruskan Saya rasa banyak orang tua remaja Yang juga perlu bimbingan Dalam menghadapi Anak-anak remajanya Khususnya di era seperti ini Dimana dunia begitu terbuka Dan mudah diakses Supaya kami dapat Membimbing anak-anak remaja kami Dalam jalan-jalan Tuhan Dan mereka tidak Terseret arus dunia Yang begitu masif Utuh atau kuat Tentunya kami sendiri Menjaga hidup Dalam kekudusan Dan mendoakan Anak-anak kami Serta memberi contoh Hidup Yesus Pada anak-anak kami Alangkah baiknya Jika dilengkapi Dengan ilmu psikologi Kristiani Sehingga makin maksimal Terima kasih Tuhan Yesus Berkati Retreat Eternity Ini setanyakan Ini penting Diadakan Untuk anak-anak ini Kali mentornya ini Seorang mahasiswa STT Anaknya baik ini Betul ya Iya betul Anak pengusaha itu ya Anak pengusaha yang Cukup diberkati Atau sangat diberkati Tapi anaknya Menjadi pendeta Kuliah di STT Ekumeni Jadi yang sekolah Di STT Ekumeni itu Bukan orang-orang yang Semua Dari daerah Dari kota-kota juga Yang orang tuanya Juga mampu Dan sangat mampu Oke Teruskan Pertanyaan selanjutnya Dari seorang pria Usia 51 tahun Sudah menikah Tinggal di Surabaya Shalom Mau bertanya mengenai Roma Fasal 9 Ayat 9-15 Apakah disini berarti Allah pilih kasih ya Pak Karena Allah sudah berjanji Kepada Ripka Bahwa anak yang tua Akan menjadi anak yang muda Seperti ada tertulis Aku mengasih Yaakub Tapi membenci Esau Ini pertanyaan Pak Soalnya Meruntuh Kahu Kita jawab di Menjawab Trinitas saja ya Ya Kita jawab di Menjawab Trinitas Lalu meruntuh Kahu Oke Terima kasih Pak Kamu akan jawab di Di forum doktrin ya Ya Oke Sekarang Berikutnya dari seorang wanita Ya Oke Usia 45 tahun Menikah Memiliki 2 orang anak Tinggal di Malang Shalom Om Sebelumnya terima kasih banyak Om Untuk setiap jawaban-jawaban Pertanyaan saya yang lalu Sangat membantu saya Pertanyaan saya kali ini Yang pertama Apakah orang yang meninggal Bunuh diri Rohnya berkumpul Dengan roh-roh orang lain Yang meninggal Sesuai prosedur Tuhan Di hades ya Kalau saya tidak salah Om Dalam menunggu penghakiman Ya Semua Yang sudah meninggal Itu di hades Kecuali Kebangkitan pertama Waktu Yesus mati Semua di hades Hades itu artinya Dunia orang mati Hades itu artinya Dunia orang mati Yang saya pahami Dunia orang mati Ada bagian yang nyaman Ada bagian yang tidak nyaman Oke Teruskan Apakah roh manusia Yang jahat dan baik Berada di satu tempat Om Yang saya pahami Tidak Karena seperti Abraham Maaf Orang Aaron Lazarus itu Orang kaya yang Tidak mengasih sesama Di tempat Ada api Dan dia Celaka Oke Bagaimana dengan Anggapan orang yang bisa Melihat dunia roh Yang berkata mereka Bisa berkomunikasi Dengan malekat pencabut nyawa Atau roh-roh lainnya Dan mereka berkata Bisa membantu Roh-roh orang sesat Untuk menuju Kepada dimensi yang lebih baik Apakah bisa ini Om Kita gak percaya Dan jangan percayai Hal itu Oke Jangan percaya Hal itu Satu lagi Om GSKI ini menurut saya Gereja yang paket Komplit Om Jika kami bermasalah Kami bisa tanya langsung Ke Om Eras Dan ini pendapat saya saja ya Om Eras Di dalam doa malam Yang sering saya ikuti Secara online Disitulah saat Om menyembah Om mencurahkan Isi hati dan masalah Om kepada Bapak Dan disitu Seringkali di doa malam Tangis saya pecah Om saat Om menyembah Dalam hati kecil saya berdoa kepada Tuhan Tuhan Menangkan Om Eras Dalam segala masalahnya Makasih Terus Terima kasih Tuhan Yesus Berkati Om Eras dan tim Mon Oh iya ini Terima kasih banyak Tuhan Menimpakan berkat kepada tim Oke makasih ya Henny Henny di Malang Oke Thank you Hen Nanti satu kali kita ketemu ya Udah ibu-ibu saya kira ya Anak berapa itu Sebentar pak Memiliki dua orang anak pak Oke nanti kita ketemu ya Salam buat suamimu Dan kiranya kamu diberkati Tuhan Ya saya tidak tahu Suamimu masih bersama kamu Tapi kiranya Tuhan bersama kamu Amin Teruskan Berikutnya dari seorang pria Usia 50 tahun Menikah memiliki empat orang anak Tinggal di Pematang Siantar Sumatera Utara Shalom pendeta Eras Usabdono Pak saya mohon doanya pak Karena saat ini kami sekeluarga Lagi dirundung masalah ekonomi Yang membuat kami hampir putus asa Apalagi anak-anak saya masih kecil Dan butuh dana Jadi saya mohon doa dari bapak Agar kami diberi jalan keluarnya Dan ketabahan dalam menjalani hari-hari kami Terima kasih pak pendeta Pak pendeta Saya dulunya seorang pebisnis Walaupun kecil-kecilan Entah karena saya ingin merubah suasana Saya masuk ke perusahaan lama saya Dan usaha saya dikelola oleh istri saya Semenjak saat itu sampai sekarang Ekonomi saya semakin merosot Bahkan semua harta dan tempat tinggal saya Mau dijual Anak-anak lagi butuh dana yang besar Sementara saya sendiri Yang harus menopang keluarga Dengan gaji yang tidak memadai Jadi saya mohon doa bapak Dan saya diberikan jalan keluarnya Terima kasih Tuhan Yesus Ini gak bisa cukup didoakan Nanti kita Arahkan ke pendeta GSKI Yang ada di Nanti tunggu saya Ini kasusnya ribet Ini ribet Di dalam Teropongan saya Ini kasusnya ribet Kalau pendeta yang Tidak cakep Marah jadi masalah Nanti Ya Oke kami Berdoa ya Tuhan Tolong kekasih ini Bapak Yahweh Dalam nama Yesus Kristus Tolonglah kekasih ini Bapak Amin Terus Selanjutnya dari seorang pria Usia 76 tahun Menikah Memiliki satu orang anak Tinggal di Sumbat Tengah Oh ini pertanyaan tentang Saya bacakan dulu Pak ya Tentang Shalom Pak Eras Bersama tim Abang Saya mengucapkan terima kasih Atas permintaan saya Untuk dikirimkan Lagu-lagu dari Pak Eras Saya sudah terima Kiriman lagunya Tanggal 5 Maret Bapak Eras Saya mau bertanya Mengenai kitab Rut Fasal 1 Apakah Naomi Mengerti dengan Berangkatnya mereka Ketangah Moab Bahwa itu adalah Gendak Tuhan Kalau Naomi mengerti Bahwa itu adalah Gendak Tuhan Tentunya Naomi Tidak akan menyalahkan Tuhan Dalam kurung Bukti Naomi Menyalahkan Tuhan Ada pada Rut 1 Ayat 20-21 Ya manusia Bisa saja begitu Ya Jangan kau tinggalkan Bethlehem Kalau kau tak Mau jatuh Ada lagu itu Dia tinggalin di Bethlehem Beri ke Moab Bethlehem artinya rumah roti Sering ditasukkan Secara alegoris Dari pendeta-pendeta Dari dulu saya dengar Betbahnya Karena mereka meninggalkan Bethlehem Jadi begitu Bisa saja Jadi kesannya Ini bisa merupakan Kekecewaan Tapi berunsur Menyalahkan Bisa saja Terus Kalau menurut apa Yang saya terima dari Tuhan Naomi berangkat ke Tanah Moab Itu adalah Gendak Tuhan Dengan membawa Rut Pulang bersama Naomi Di Tanah Kanaan Karena lewat Rut Inilah yang menjadi Silsilah keturunan Tuhan Gini Kesalahan kita Masih bisa diubah Jadi kebaikan Tapi bukan berarti Harus salah Seperti kebaikan Tahu maksudnya Kesalahan keluarga ini Tetap diubah Bisa diubah Tuhan Jadi kebaikan Kenapa Sosok Rut luar biasa Yang mempercayai Ala Israel Begitu kuat Walaupun dia dari Bangsa Kafir Bangsa Moab Mantap Berikutnya dari Seorang wanita Usia 42 tahun Stop Ya itu aja Shalom Pak Eras Dan tim Dan tim abang Saya tidak ingin bertanya Tetapi ingin memberikan Usul Jika lo boleh Pertama Truth ID Membuat acara Untuk anak-anak Dalam bahasa Mandarin Dan lagu-lagu Anak GSKI Yang diterjemahkan Kedalam bahasa Mandarin Wah Ini usul bagus Kita juga banyak Yang bisa bahasa Mandarin Kita punya kebakaran Bahasa Mandarin Kenapa Terjemahkan bahasa Mandarin Lakukan anak-anak kita Tolong ditatat itu Dan harus dilakukan Sangat bisa Sangat mungkin Karena banyak kita Yang bisa bahasa Mandarin Terus Yang kedua Pak Kalau tidak salah GSKI kan memiliki Pembicara dan sekaligus Psikolog anak-anak Yaitu Ibu Pingkan Margareta Kalau boleh Pak Ini usul Pak ya Adakan acara tanya-jawab Tentang anak-anak Dengan narasumber Ibu Pingkan Agar kami ibu-ibu Bisa bertanya Tentang masalah Anak-anak Sekaligus dapat siraman rohani Dari Oke Jadi kita punya acara Satu lagi Tanya-jawab Secara psikolog Iya Anda ber Jadi Apa Bukan abam namanya Nanti psikologi Wah itu bagus banget Bagus banget Bagus Ini ide bagus nih Dari ini Wanita yang gak mau Disebut identitasnya Padahal ini pakai inisial juga ya Iya Oke Baik kawan Itu saja Pak Maaf jika saya lancang Terima kasih Saya berdoa kiranya Pak Eras sehat selalu Dan panjang umur Agar semakin menjadi berkat Bagi orang banyak Amin Iya cukup Iya Makasih Ibu Iya Kami akan melakukan ini Kami akan melakukan ini Serius kami akan melakukan ini Wah senang ini Ada tambahan lagi nih Terut ID punya ini Terut kita Sekarang psikologi Iya Oke Satu lagi ya Iya Baik Berikutnya ini kesaksian Pak Dari seorang wanita Usia 32 tahun Tinggal di Bogor Saya cemaat GSKI Rehobot Kelapa Gading Kali ini saya hanya mau memberi kesaksian Pak Berkat mengikuti pemberitaan firman Secara on-site Ataupun online di Terut ID Saya akhirnya bisa mengakui Kalau hidup saya Sepenuhnya milik ala Bapak Saya yang tadinya ceroboh Sombong Bahkan sering menganggap pikiran saya Selalu yang paling tepat Akhirnya menyerah juga Pak Tentu bukan cuma karena mendengar kotbah saja Pak Tapi saya mengalami berbagai badai hebat Yang sampai buat saya berpikir Cuma Bapak Yang mau menerima keadaan saya Dan selalu memberi pertolongan pada waktunya Yang akhirnya membuat saya jadi tekun untuk ikut doa pagi Memberi waktu untuk doa pribadi Dan yang sekarang saya sedang perjuangkan Yaitu tidak melihat hiburan-hiburan di gadget Yang membuat waktu dan pikiran saya Yang membuang Yang membuang waktu Dan membuat pikiran saya terali dari Bapak di sorga Itu harga yang harus saya bayar Pak Dan kalau ada tambahan biaya lagi dari Bapak Saya bersedia bayar Pak Demi keselamatan saya pribadi Orang-orang yang saya kasih Dan orang-orang yang juga sudah berjasa dalam hidup saya Harganya hidup suci Serta kalau Allah Bapak berkenan Juga demi keselamatan lebih banyak orang lagi Sekalipun tidak pernah ada kontribusi apapun dalam hidup saya Jadi untuk para pendengar Abang Yang sedang mengalami masalah berat Jangan merasa sendiri Karena selalu ada Bapak Allah Bapak yang menjaga dan melindungi kita semua Dan yang pasti jangan sombong Dan jangan andalkan kekuatan sendiri Apalagi mengharapkan belas kasihan manusia Tapi andalkan selalu Bapak dalam tiap lika-liku hidup kita Maaf ya Pak kalau terlalu panjang Enggak Dan yang terakhir Saya mau memberikan semangat untuk Pak Eras Dan seluruh tim untuk terus melayani kami orang-orang sakit ini Supaya lewat kami juga Yang masih berjuang untuk sembuh ini Kasih Allah Bapak dan Tuhan Yesus Kristus Dapat lebih banyak dirasakan di tengah dunia yang akan binasa ini Wow luar biasa ya Iya Oke Terakhir satu lagi boleh Iya bisa Pak Ini pendek ini Dari pertanyaan dari Ya NN Seorang pria Jakarta Tinggal di Jakarta Shalom Bapak Ruaniku terkasih Pak saya sering melihat pas lagi kotba Bapak batuk-batuk Dan itu bukan hanya sekali dua kali Apa Bapak ada sesuatu penyakit tertentu yang menyebabkan Bapak sering batuk-batuk Atau mungkin karena faktor usia Faktor usia Saya sehat saya selalu ada check up dokter sehat dan saya olahraga juga secara teratur Mungkin pada waktu itu saya sudah kelelahan mungkin terlalu capek Kurang istirahat Terima kasih untuk perhatian ya terus Bapak jaga kesehatan ya kami sayang Bapak Waduh Kami semua Kami semua Pecinta suara kebenaran masih butuh Bapak Doa kami selalu menyertai Bapak Having you as my dad makes me one proud kid Having you as my dad makes me one proud kid Memiliki Bapak sebagai orang tua Membuat kami sebagai seorang anak yang bangga Bangga sebagai anak Thank you You gak disebut namanya Kalau anda disebut namanya Bukan rahasia I love you ya Oke kita akan ketemu di abam berikut 945 Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton